Intro Intro Hi Lovers, welcome back with me So I'm Mila Adriani Dari video kali ini adalah Aku bakal bikin tips keempat untuk kalian Buat kalian yang pengen ngulik momen bersama teman-teman kalian Nah oke, kemarin gue udah ngasih 3 tips buat kalian Dan ini tips yang keempat Gimana cara kalian nge-abalin momen kalian Terus kalian lagi nonton hobi kalian Oke, yang pasti yang kalian lakuin adalah Kalian sudah harus prepare kamera Kalau kayak gue, gue selalu Bawa satu kamera gue pegang Untuk ngulik momen gue Tapi gue selalu menggang satu kamera Nah kalau misalnya Kalau kalian anak-anak pramuka Kalian bisa bikin ngulik momen ketika kalian lagi lakuin Kem pas pramuka Kemah-kemah pramuka Atau kalian bisa bikin video kalian lagi adventure Segala macem, dan gue rasa sih kalau kalian bikin video kayak gitu Itu bakal banyak banget orang yang nonton Karena menarik aja Terus kalau misalnya kalian olahraga Misalnya kalian suka sama skateboard Kalau kalian main skateboard Pasti beberapa dari kalian Ada dong ya anak komunitas Nah habis tuh ngabadin momen kalian Kalian settingin momen kalian ketika kalian lagi main bareng Atau gak, skateboardnya ada trik-triknya tuh Kalian entah bikin trik-trik skateboard Gimana caranya yang skateboard-triknya muter-muter Loncat, gala-gala macam Terus kalau kalian anak seni budaya Mungkin kalau kalian para pelukis yang suka melukis Kalian bisa Abangin momen kalian lagi melukis sama temen-temen kalian Habis itu yang kayak Kalian nanti ngelatin lukisan-lukisan kalian Menurut gue sangat menarik Because I love art Jadi kayak Masih bakal seru banget sih Atau gak nih ya Kalian bikin kayak Cepet-cepetan loh Waktu setengah jam Bisa bikin lukisan apa Kayak gitu Menurut gue itu bakal seru banget Dan untuk kalian Misalnya anak-anak size Atau anak-anak English Club Kalian bisa bikin video tentang Topik-topik di sekitar kalian Topik-topik menarik yang orang-orang ingin dengarkan Topik-topik seru yang terjadi di lingkungan kita Atau kalian bisa bikin English Club Kalian bisa bikin chit-chat sama temen Atau bisa bikin tutorial How to speak English How to Gimana caranya Bisa ngomong bahasa Inggris dengan mudah Workway itu bakal Keren sih Nah yang terakhir Buat kalian anak komunikasi Misalnya kalian suka banget Sama yang namanya Fotografi Buat kalian juga yang mencinta fotografi Kalian bisa bikin konten Kalian anak jam sekarang kan Feeds Instagramnya harus bagus nih Terus kayak ngeditnya Harus kayak niat banget gitu Dan 2 people Bikin Instagram lagi Hanya untuk Biar Instagramnya Fitnya rapi Which saya juga kayak gitu Aku juga punya Instagramnya Blank Itu hanya untuk kayak Nyatuin gitu Nah Menurut aku Contoh kalian anak-anak fotografi Itu sangat-sangat berfungsi banget sih Kalian ada di dunia ini Kalian bisa ngajarin kepada Para newbie Untuk How to edit foto dengan benar Atau Kalian anak-anak yang suka bikin Video Kalian juga bisa ngasih tips-tips Gimana caranya Video masukin efek Setelah macem Lalu abis itu Kalian kalau anak fotografi Kalian bisa Mas tau angle tuh yang bagus Kayak gimana Background yang bagus Kayak gimana Edit supaya fitnya rapi Seperti apa Graving warna Setelah macem Oke That's it dari gue Last tip-tips dari gue Dan satu lagi yang Gue gak akan bosen Ngingetin kalian Buat kalian yang belum submit videonya Jangan lupa submit videonya Karena kalian masih punya waktu Sampai tanggal 30 September 2017 Dan jangan lupa untuk submit ke Loot.id.id Slash kepo Dan jangan lupa juga Untuk pake hashtagnya LootKepo2017 Pokoknya Sampai ketemu in the next video Dan sampai ketemu juga Buat kalian Salah satu menang utama Semoga kita bisa kolam ke depannya See you real soon Sub indo by broth3rmax